Berkunjung ke Pulau Bali adalah never ending story. Begitu banyak wisata alam yang pastinya memanjakan mata. Beberapa ikon yang terkenal adalah Pantai Kuta, Pantai Legian, Seminyak, Tanah Lot, dan masih banyak lainnya. Ingin lari sejenak dari Kepenatan Jakarta, Edis Adelia berkunjung ke Tanah Dewa dan berniat mengunjungi salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di kawasan Bedugul. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Aduh, udara di Bali pagi hari ini cerah, sejuk banget. Dan pemirsa, mau nemenin saya enggak? Saya mau jalan-jalan ke salah satu tempat di Pulau Dewata Bali ini. Pokoknya pasti seru, terus kayaknya ada kuliner juga deh. Tapi mendingan ikutin saya ya, yuk! Setelah menempuh jarak 56 km dari kota Denpasar menuju Singaraja, kedatangan Edis disambut hujan setibanya di Pura Ulun Danu Beratan. Sebuah pura yang terdapat di pecahan uang 50 ribu rupiah. Iya pemirsa, kita udah sampai nih di Pura Ulun Danu Beratan di daerah Tabanan Bali. Perjalanan tadi dari seminyak, dari vila kita sekitar satu setengah jam. Dan sampai di sini ternyata udaranya agak mendung-mendung, sahdu gimana gitu. Ada apa sih di dalam Pura Ulun Danu itu? Yaudah, yuk kita sama-sama lihat yuk! Ini dia, Ulun Danu Beratan, Bali. Mungkin ada yang nanya, apa istimewa tempat ini? Oh jangan salah, sangat istimewa sekali pemirsa. Coba yang di rumah ada uang 50 ribu. Kalau nggak ada, saya kasih. Tolong aja. Jadi pemirsa, nih kan ada uang 50 ribu. Tuh, di sini ada nih di zoom. Kameraman di zoom, tolong, tolong, tolong. Oke, sudah kelihatan? Nah, puranya ini adalah Pura Ulun Danu Beratan. Melihat lebih dekat, Pura Ulun Danu Beratan terdapat di kompleks candi yang terletak di tepi barat laut Danau Beratan. Daya tarik utamanya tak lain adalah pelinggi telengin segara yang merujut meru bertumpang sebelas. Selain itu, terdapat juga wisata air seperti speedboat yang dapat dinikmati di danau tersebut. Kita langsung ke sini. Ini puranya, itu danau-nya. Oke, orang lewat sana duluan ya. Sana ke sini ya. Kita langsung aja. Kita lewat yang sepi. Yuk. Ya, pemerintah selebrita, ini di belakang edis adalah Pura Ulun Danu Beratan di daerah Tabanan, Bali. Indah banget kan? Nggak rugi deh pokoknya kalau wisata ke Bali jangan hanya main ke kutat, tapi juga wajib datang ke tempat wisata ini. Indah banget kan? Sekarang, edis mau lihat sudut-sudut lain dari Pura Ulun Danu Beratan ini. Kuas berkeliling Pura Ulun Danu, edis menyempatkan diri bertemu dengan seorang tokoh ada Tabanan Bali untuk bersilaturahmi. Seger banget udaranya, pemandangannya indah. Senang banget bisa main di sini. Pemirsa, kayaknya ada Mbak Eka di situ. Orang nomor satunya di daerah Tabanan ini. Yuk kita lupa lupa langsung yuk. Mbak Eka apa kabar? Eh, kita pengen nanya-nanya ngobrol-ngobrol ya. Yuk, yuk, yuk. Jadi, aku bersyukur banget memiliki Ulun Danu Beratan ini karena memang sangat indah dan berada di Tabanan. Karena Tabanan sendiri tidak hanya punya danau, kita juga punya gunung, kita juga punya lautan. Jadi, completely. Jadi, kalau nasi goreng, ibaratnya itu istimewa. Kurang lekap rasanya jika berkunjung ke Bali tanpa mencicipi makanan khasnya. Ikan mujair nyat-nyat dan sayur pelecing khas Bali menjadi pengisi perut Edi saat itu. Wah, Pemirsa, makannya udah datang nih. Meriah, meriah banget. Ini ikan ya Mbak Eka ya? Ikan mujair dari danau kita di sini juga. Oke, berarti fresh banget ya. Saatnya kita nikmatin, yuk. Dicoba, ecik-ecik ya. Silahkan, unduk. Ini usah jangan miru ya, maaf ya. Kita makan dulu. Pemirsa Selebrita, tadi kan udah nemenin Edis tuh jalan-jalan di Ulun Danu Beratan ini. Ngeliat kurang, liat danau yang begitu indah. Kemudian nemenin Edis ngobrol-ngobrol dengan Mbak Eka. Sekarang saatnya Edis undur diri. Tapi Edis mau menghabiskan makanan ini sayang banget secara buang-buang rejeki. Buang-buang rejeki gak boleh secara makanan khas dari daerah Tabanan. Nah, Edis dan Mbak Eka undur diri. Kita ketemu lagi di dalam kesempatan ya Mbak ya. Bener, bener. Beliputan-liputan selanjutnya. Oke, bye-bye. Salam. Oke, Fadli udah gak kerasa nih udah di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita mau bagi-bagi sesuatu nih Fadli. Pastinya lah masih ada voucher makan buat Celebitaners yang ada di rumah. Caranya masih seperti kemarin. Gampang banget. Tinggal bikin video kreatif. Wow. Beriting selamat ulang tahun buat Transmedia yang ke-15. Contoh. Halo. Selamat ulang tahun buat Transmedia yang ke-15. Transmedia is you. Contoh. Iya, bener. Kira-kira kayak gitulah. Pokoknya di belakangnya ada kita. Langsung aja kirim ke Instagram kita di Tapi jangan lupa juga untuk follow Twitter kita di Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita di Salam Berita 7. Dan akhirnya saya Ola Ramlan. Saya Fadli. Sampai jumpa lagi. See you. Bye-bye. Bye. Happy weekend.